KELOMPOK SEPARATIS OPM Ketiba di pelabuhan sama busa dengan selamat Adapun kedatangan satu batalion prajurit TNI tersebut Yaitu tidak lain hanyalah bertujuan untuk mengamankan wilayah Kabupaten Nabire Dari ancaman dan gangguan kelompok separatis OPM Kedatangan para prajurit TNI dari Satgas Yonif 756 Wimanensili ini Rupanya membuat para militan OPM ketakutan Hal ini dibuktikan dengan adanya postingan propaganda Yang diunggah oleh media pro OPM di berbagai media sosial Dalam postingan tersebut para militan OPM menuduh bahwa Kehadiran kapal perang KRI 495 di pelabuhan sama busa Yaitu dipergunakan oleh prajurit TNI untuk memerangi kelompok mereka Padahal faktanya kedatangan kapal perang KRI tersebut Hanyalah sebatas mengantar para personil Satgas Yonif 756 Wimanensili Untuk bertugas di Papua Tidak hanya itu para militan OPM juga menuduh bahwa saat ini Situasi dan kondisi di wilayah Papua Sedang dalam keadaan darurat militer Hal ini dikarenakan prajurit TNI sudah mendominasi di seluruh wilayah Papua Padahal faktanya para prajurit TNI dikirim ke Papua Sesuai dengan periode masa penugasan Kedatangan Satgas Yonif 756 Wimanensili Yaitu untuk menggantikan Satgas Yonif 257 Yang telah menyelesaikan masa penugasan Dengan demikian maka sejatinya tidak ada personil tambahan TNI Yang dikirimkan ke Papua Karena semua prajurit TNI dikirim ke Papua Untuk menggantikan prajurit TNI Yang sebelumnya telah menyelesaikan masa penugasan Bagaimana menurut pendapat kalian lur Terkait dengan propaganda yang disebarluaskan oleh kelompok separatis OPM ini Baku hantam kalian di kolom komentar ya lur